Terima kasih, Pak. Inilah suasana di dalam Gedung Traffic Management Center atau TMZ Polres Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah petugas terlihat sibuk memantau setiap sudut jalan melalui layar berukuran besar dari 18 kamera pemantau yang tersebar di sejumlah titik di kota Parepare. Meski baru sebulan dipungsikan, tepatnya pada awal Januari lalu, keberadaan TMZ Polres Parepare ini tidak hanya berhasil mengatasi kemacetan yang kerap terjadi sejumlah titik, khususnya di jalur trans-Sulawesi, tapi juga berhasil mengungkap kasus kejahatan seperti tindak pencurian dan juga aksi kejahatan lain yang terjadi baik di jalan maupun di titik rawan kejahatan di kota Parepare. TMZ Polres Parepare ini fungsinya tidak hanya untuk memantau arus lalu lintas yang ada di Parepare, tetapi ini juga berfungsi sebagai memantau street crime atau kejahatan jalanan seperti curan mor, curas maupun kecelakaan. Ini bisa membantu kita dalam identifikasi. Di Parepare sendiri ada beberapa titik? Di Parepare sendiri ada 18 titik yang sudah kita pasang, kita sebar di titik-titik rawan, baik itu rawan kecelakaan maupun rawan kejahatan. Selain memantau kondisi arus lalu lintas di kota Parepare, beberapa petugas yang berada di TMZ Polres Parepare ini juga bertugas untuk melayani pertanyaan ataupun laporan warga di akun media sosial saat lantas Polres Parepare, baik di Twitter, Instagram, maupun Facebook. Agar lebih maksimal, pihak kepolisian dari Polres Parepare rencananya akan bekerjasama dengan sejumlah pemilik pusat perbelanjaan untuk memasang kamera pengawas yang terkoneksi dengan TMZ Polres Parepare. Ini bertujuan agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan bisa langsung dipantau pihak kepolisian melalui TMZ Polres Parepare.